Menggunakan dana lokasi khusus Dinas Dikbud Kota Bengkulu tahun ini akan membangun laboratorium di 9 SMP. Proyek senilai 5 miliar rupiah itu saat ini sudah selesai lelang dan dalam tahapan masa sanggah. Pembangunan dilakukan di beberapa sekolah yang memang membutuhkan ruang laboratorium komputer hingga laboratorium IPA. Berikut 9 paket pembangunan Dinas Dikbud yang sudah dilelang. Penjelasan Kepala UKP BJ Kota Dian Vizaili, jika masa sanggah sudah selesai, pihak ketiga tinggal melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Dikbud dan pembangunan sudah dapat dilakukan. Paket dari 1,2 sampai Rp. 300 juta, sudah 9 paket. Berarti ini sudah masuk masa sanggah ya? Iya, sudah masa sanggah. Setelah ini apa tahapannya? Setelah ini sudah bisa diserahkan berita acara pemilihannya ke Dinas untuk dikontak. Sudah bisa langsung dimulai berarti? Iya, sudah bisa dimulai. Verdi Duansyah, RBTV melaporkan.